Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini adalah vlog pertama aku membahas tentang tanaman ini juga merupakan pengalaman aku yang pertama kali tentang tanam-menanam nah sekarang dimulai dari apa-apa aja yang aku butuhkan untuk percobaan menanam ini sebelumnya aku mau jelasin kalau semuanya itu aku beli di benih kita, ini bukan disponsorin ya, tapi emang mau sharing aja kalau semuanya kita beli di benih kita nah yang pertama ada media tanamnya media tanamnya ini adalah campuran dari 3 bahan untuk bahannya apa aja nanti akan ditulis di samping sini nah untuk harganya itu 12 ribu dengan isi kurang lebih 5 kilo yang nanti bisa dipakai untuk sekitar 5 sampai 10 polybag ukuran 30 kali 30 aku juga beli trysmine trysmine itu kan ada banyak macamnya ada yang isinya 32 lubang ada yang isinya 72 sampai yang isinya 288 untuk yang sekarang aku cuma beli yang isinya 32 lubang karena nanti ini kan baru percobaan nanti kalau memang sudah berjalan dengan lancar mungkin aku akan tambahkan lagi trysmine nya fungsinya apa sih trysmine itu nanti kita tanam dulu trysmine supaya melihat bibit mana yang bisa tumbuh dan gak sehingga yang bibitnya bisa tumbuh itu akan kita pindahkan ke polybag disini juga aku beli tatakannya harganya mulai dari 12 ribu sampai 15 ribu tapi tatakan dan trysmine nya dijual terpisah selanjutnya aku beli pupuk organik sebenarnya ada 2 pilihan ada pupuk organik dan pupuk ini ya tapi aku lebih pilih untuk percobaan ini yaitu pupuk organik nah pupuk organik ini harganya 50 ribu untuk pupuk organik ini dipakai 1 tutup botol untuk 5 liter air cara pakenya hingga disemprotkan aja kalau di trysmine kalau di polybag bisa disiram sedikit sedikit selanjutnya aku tentunya beli bibit-bibitnya dong bibit-bibit yang aku beli atau benih-benihnya itu yang pertama ada cabai keriting kemudian ada cabai rawit dan ada kangkung sebenarnya banyak banget pilihannya terserah kalian mau coba apa tapi ini yang akan aku coba kisaran harganya itu kalau untuknya ukuran kecil mulai dari 10 ribu sampai 15 ribu tergantung ukurannya selanjutnya yaitu polybag teman-teman udah tau dong polybag itu apa nah polybag disini aku beli yang ukuran 30x30 itu sih sudah ukuran standar ya biasanya cuman kalau teman-teman mau ukurannya lebih besar atau lebih kecil disana juga tersedia kok oh iya ini harganya kisaran 10-15 ribu selanjutnya yaitu label nah label disini fungsinya untuk menandakan tanggal berapa kita mulai tanam bibit atau benih kita nah untuk harganya kalau yang seperti ini 15 ribu tapi ada beberapa pilihan label yang kalian bisa lihat di google dan kalian juga bisa lihat di website benih kita nah kurang lebih begitu teman-teman yang udah aku beli untuk alat-alat kita berkembun atau bercocok tanam untuk next videonya aku akan coba untuk pakai si trismay dengan bibit cabai nanti aku akan jelasin gimana cara-caranya dan gimana si bibitnya itu berkembang atau enggak sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa